Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan asas teknik kimia 1 Kali ini kita akan berdiskusi terkait unit dan dimensi Sebenarnya kita sudah pernah mendapatkan materi ini waktu di fisika Apa itu unit? Unit adalah satuan sedangkan dimensi merupakan besaran Tujuan dari kita mempelajarinya adalah Kita akan untuk mengetahui perbedaan antara unit dan dimensi Kemudian memahami sistem dari satu unit atau sistem dari satu-satuan Ada SI, kemudian ada American Engineering, ada USGS Tapi yang akan kita pelajari di sini nanti adalah SI dan AE atau American Engineering Kemudian nanti kita juga akan merefresh kembali Terkait dengan prefix dari nano sampai giga itu 10 pangkat berapa Kemudian memahami dan juga dapat mengaplikasikan konsep dari dimensi Dimensi homogeneity atau homogenitas suatu dimensi Baik, kita akan mulai di sini Apakah itu unit ya? Apakah itu dimensi? Sistem dari unit itu dapat dideskripsikan sebagai sekelompok dimensi fundamental Yang di sana, dari sana itu dimensi-dimensi lain dapat diturunkan Dan sekelompok dari satuan pokok Itu merupakan sistem dari suatu unit Dan sekelompok dari satuan pokok Dimensi merupakan ekspresi umum dari suatu karakteristik perhitungan Misalkan ada panjang, waktu, masa, yaitu merupakan dimensi Sedangkan unit adalah ekspresi eksplisit dari suatu dimensi Misalkan kalau panjang, maka dimensi panjang satuannya atau unitnya adalah meter, sentimeter Kemudian waktu, dimensi waktu, unitnya adalah detik, jam Di sini saya menggunakan kata dimensi dan unit Dimensi itu sama dengan besaran Sedangkan unit sama dengan satuan Tetapi pada perkuliahan APK Saya akan menggunakan kata dimensi untuk menyebutkan besaran Dan menggunakan kata unit untuk menyatakan satuan Sistem satu unit itu menunjukkan sekelompok besaran fundamental Atau dimensi dan juga menunjukkan sekelompok dari unit yang basic atau unit pokok Fundamental dimension atau besaran pokok Itu merupakan besaran yang dapat diukur secara independen Atau tidak tergantung dari besaran yang lainnya Begitupun dan unit ya Unit pokok itu yang merupakan satuan atau unit dari dimensi pokok Sedangkan dimensi turunan adalah dimensi yang dikembangkan atau diturunkan dari dimensi pokok Berikut merupakan dimensi dan juga simbolnya Dimensi tadi besaran ya Ada besaran dimensi panjang Itu simbolnya adalah L Kemudian dimensi atau besaran masa itu M Waktu itu T besar Force atau gaya adalah F Ada juga electrical current atau arus listrik ya Itu simbolnya adalah A Ini merupakan simbol dimensi Bukan satuan dari dimensi Kemudian untuk unit Ada beberapa sistem dari unit Yang akan banyak kita pelajari Di sini nanti ada SI dan juga AE SI adalah sistem internasional Sebenarnya singkatan dari Sistem Internasional D-Unit Secara informal disebut dengan Sistem SI Sedangkan AE adalah American Engineering System of Unit Untuk lebih detail silahkan dibuka textbook Himmel Blue ya Untuk lebih detail terkait dengan SI dan AE ini Kemudian contoh-contoh dari besaran dan satuan SI Untuk besaran panjang di sini L Maka satuan SI nya adalah meter Untuk masa simbolnya M besar Untuk unitnya adalah kilogram Waktu unitnya adalah second atau detik Ada arus listrik itu adalah ampere Juga temperatur itu merupakan Kelvin Bisa dilihat pada tabel 2.1 Merupakan tabel untuk SI unit Unit atau satuan SI Ada basis yang atau unit yang pokok Besaran pokok kemudian dari besaran turunan Contohnya ada besaran panjang Unitnya adalah mass meter Kemudian simbol dari unitnya adalah M Lalu ada masa Unitnya adalah kilogram Simbolnya adalah KG Pada besaran pokok ini Ciri-cirinya untuk unitnya hanya terdiri dari satu unit saja Hanya M, kemudian KG, S Itu adalah ciri-ciri dari besaran pokok Sedangkan besaran turunan itu ada definisinya Contohnya adalah gaya atau force Dimana dirumuskan adalah M dikalikan A Untuk unitnya M merupakan kilogram Sedangkan A merupakan percepatan Percepatan dia diturunkan lagi dari V per T Kita tahu bahwa V merupakan jarak per waktu Atau V bisa dituliskan sebagai S per T Sehingga di sini gaya menjadi M dikalikan S per T kuadrat Kita lihat untuk unitnya M merupakan kilogram Masa ya Lalu S itu jarak Atau di sini length panjang Dimensi satuannya adalah meter M Sedangkan T adalah waktu Yaitu satuannya adalah S Karena T kuadrat maka kita tuliskan sekon kuadrat Maka unit dari gaya F merupakan kilogram meter per sekon kuadrat Atau dituliskan KG M S min 2 Ini merupakan definisi dari Newton Contohnya yang lain adalah Joule Joule itu definisinya adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat Atau F dikalikan dengan S Atau Newton dikalikan dengan satuan panjang Jadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat Atau dituliskan KG M pangkat 2 S pangkat min 2 Contoh yang berikutnya adalah power atau daya Dimana satuannya adalah watt Watt ini menunjukkan Joule dibagi dengan satuan waktu Atau energi persatuan waktu Sehingga Joule per sekon Atau kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3 Atau KG M pangkat 2 S pangkat min 3 Definisi dari watt Satuan lain silahkan dipelajari Setidaknya ini sedikit-sedikit ada yang dihafal ya Biar kalian juga tidak bolak-bolak untuk membuka tabelnya Selanjutnya untuk sistem American Engineering Atau unit AE Banyak yang berbeda Disini untuk panjang itu menggunakan fit atau in Fit up dan in itu apakah sama Berbeda ya Ini ada konversinya nanti Lalu masa itu adalah pon Simbolnya adalah pon mesh LBM Jangan rancu ada dua jenis pon pada sistem American Engineering Yaitu pon mesh dan pon force Gimana pon mesh atau LBM merupakan unit dari masa Sedangkan LBF atau pon force merupakan unit dari energi Atau unit dari gaya maksudnya Nanti kita perlu tahu juga bagaimana mengkonversi dari pon mesh ke pon force ini Kita lihat untuk unit yang lain Waktu sama dengan SI menggunakan sekon ya S atau detik Lalu kadang juga menggunakan jam hour Untuk temperatur menggunakan derajat Rankin Atau derajat Fahrenheit Kemudian untuk mol ada pon mol Selanjutnya untuk energi itu menggunakan BTU British Thermal Unit Ini nanti pada saat ATK2 Kita akan sering ya menggunakan satuan BTU Karena kita akan membahas tentang neraca energi Lalu ada power ya Horse power Dan seterusnya Disini ada untuk volume menggunakan kubik fit ya Atau fit pangkat 3 itu membacanya kubik fit Biasanya kan kalau di SI kita menggunakan meter pangkat 3 Maka di American Engineering itu biasanya fit kubik atau kubik fit Simbolnya fit pangkat 3 Selanjutnya Prefix dari sistem internasional Ada nano 10 pangkat minus 9 Lalu ada mikro itu 10 pangkat minus 6 Disini juga perlu kita ketahui simbolnya Untuk nano itu N Mikro itu mu ya Semacam Greek letter Lalu mili itu M M kecil ya Mili itu M kecil Lalu senti C, desi itu D Kemudian ada giga G Ini 10 pangkat 9 Biasanya kita menunjukkan data ya Berapa giga ini datanya Kemudian kita akan membedakan Antara sistem SI dengan sistem AE terkait dengan gaya Ya force itu F Masa ya tadi dikalikan dengan acceleration atau percepatan A Contohnya ini ada 1 kilogram masa kemudian diberikan gaya 1 Newton Oh maka berapa percepatannya? Oh percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat Nah bagaimana sih perhitungan masa itu? Masa adalah M kali A Masa M nya adalah kilogram A nya adalah meter per sekon kuadrat Nah atau tadi kilogram meter per sekon kuadrat disebut dengan Newton Seperti ini ya Untuk SI ini selesai Untuk SI Oke Kemudian contohnya lagi adalah Energi G Atau kerja Work Energi Kerja itu salah satu bentuk energi ya Nanti kita akan belajar pada saat ATK 2 Bentuk-bentuk energi itu satunya adalah work Atau kerja Kerja atau W Itu adalah F ya kan Dikalikan dengan S Atau gaya Dikalikan dengan jarak Distance Tadi Force atau gaya satuannya adalah Newton Distance adalah atau jarak meter Maka satuannya menjadi kilogram meter per sekon kuadrat Ini adalah Joule Nah makanya tadi perlu ya Kita menghafal ya beberapa bahwa Oh iya disini kilogram meter per sekon kuadrat itu disebut dengan Joule Simbolnya J Oke masih di sistem SI Power Power atau Atau daya Power atau daya Itu adalah kerja dibagi dengan waktu Nah tadi kerja apa satuannya Oh kerja adalah Newton meter ya Dibagi dengan waktu Sehingga satuannya adalah Joule per sekon Kayak ini Ini kalau mau di Satu-satu juga boleh ya kerja Kerja itu apa sih Oh kerja dari sini Kerja tadi ini Kerja itu adalah Newton kali meter ya Newton kali meter Dibagi waktu Dibagi sekon Maka menjadi Joule per sekon Ini untuk yang sistem SI Kemudian untuk tekanan ya Atau pressure Istilahnya Pressure ya atau stress Biasanya sama Jadi Orang yang stress itu relate dengan tekanan ya Jadi disini istilah pressure ya Tekanan Itu juga bisa diaplikasikan filosofinya ya Dalam kehidupan realita sehari-hari Jadi biar tidak stress Maka jangan banyak tekanan Misalkan Pressure atau stress tadi P Merupakan gaya persatuan luas Gaya persatuan luas Atau per area Kita satuannya Gaya adalah Newton Area adalah meter persegi ya Area kan Meter square ya Meter square atau meter persegi Sehingga kita mendapatkan Satuannya menjadi kilogram per meter Per kali S kuadrat ya Kilogram per meter sekon kuadrat Ini maksudnya apa? Ini sama dengan pascal Atau PA Jadi Paskal itu sama dengan Kilogram per meter sekon kuadrat Atau kadang menuliskannya seperti ini Kilogram Meter Minus satu S Minus dua Seperti ini ya Kadang menulisnya Ingat ya Kalau naik Berarti dia Pangkatnya menjadi minus Oke Nah sekarang Ini Untuk tadi UUSJS Memang tidak banyak kita pelajari Tapi perlu untuk saya sampaikan Sistem UUSJS ini berbeda dengan Sistem American Engineering Dimana untuk UUSJS Dimensi fundamental Atau besaran pokoknya Ada tiga Yaitu panjang Kemudian gaya Atau force Dan juga waktu Gaya disini adalah Dimensi Fundamental dimension Dimana satuan dari gaya Pound Sedangkan Dimensi turunan Adalah masa Satuan dari masa Pada UUSJS Adalah slug Dimana Untuk definisi dari slug sendiri Merupakan Pound first Second Quadrat Per Fit Kemudian Ini merupakan American Engineering System Atau AES unit Untuk panjang Merupakan Fit Lalu masa Menggunakan Pound Atau simbolnya LBM Lalu gaya Force Itu adalah LBF Atau Pound Force Untuk Absolutemperatur Menggunakan unit Derajat Rankin Sedangkan di SE Kita menggunakan Kelvin Untuk Kelvin sendiri Itu tidak menggunakan Derajat Cukup dengan Kelvin saja Sekarang Kita ke American Engineering Ketika kita Menggunakan Perhitungan Menggunakan Sistem American Engineering Kita menggunakan Unit Pound Itu artinya Pound Force Dan Pound Mesh Tapi disini Untuk Mendeskripsikan Dua dimensi Yang berbeda Untuk Hukum Newton Kedua Kan rumus F Yang dengan M kali A Apakah Satu Pound Force Itu sama Dengan Satu Pound Mesh Fit Per sekund Quadrat Kalau misalkan Rumusnya F Sama dengan M Dikalikan A Kalau menggunakan Sistem British M tadi Apa M adalah Pound Mesh Sedangkan Percepatan Adalah Panjang Per T Quadrat Panjangnya Apa disini Fit Per Sekund Quadrat Sedangkan Gaya Sendiri Apa Gaya Gaya Adalah Pound Force Apakah Pound Force Sama Dengan Pound Mesh Fit Per sekund Quadrat Tidak 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 Sama Tidak Sama Pound Mesh Fit Per sekund Quadrat Dengan Pound Force Yang Itu Berbeda Berbeda Dengan Yang Di Sistem SI Untuk Sistem SI Tadi Gaya Satuannya Adalah Kilogram Meter Per Sekund Quadrat Maka Disini F Disini Newton F F Newton Sama Artinya Apa F Disini Satuannya Newton Sedangkan Sebelah Kanan M Metra Per sekund Quadrat Itu Juga Sama Dengan Newton Tetapi Untuk Yang Sistem British Tidak Bisa Seperti Itu Bahwa Satu Pound Force Tidak Sama Dengan Pound Mesh Fit Per sekund Quadrat Lalu Bagaimana Agar Dimensinya Ini Menjadi Konsisten Maka Disini Kita Perlu Menggunakan Yang Namanya Faktor Konversi Atau American Engineering System Dan Hukum Newton Jadi F Itu Adalah Bukan Dikalikan Seper GC Atau M Kali A Dibagi Dengan GC Tujuhannya Apa GC Ini Adalah Faktor Konversi Untuk Menyamakan Dimensi Dari Yang Di sebelah Kanan Besarnya GC Berapa Besarnya GC Adalah 32 174 Pound Mesh Fit Per Pound Force Sekund Quadrat Sehingga Disini Kita Akan Coba Untuk Mengkonversikan F F Dari Satuannya Apa F Itu Pound Force Kan Yang Sebelah Kanan Kita Ulangi Lagi Masa Masa Adalah Pound Mesh Kemudian A A Adalah Fit Per Sekund Quadrat Dibagi GC Sedangkan GC Dibagi Dibagi Dengan GC GC Adalah 32 174 Dikalikan Pound Mesh Fit Per Pound First Second Quadrat Maka Ini Second Quadrat Sama Second Quadrat Hilang Pound Di sini Sama Pound Mesh Hilang Fit Sama Fit Hilang Nah Pound First Di bawah Maka Dia akan Naik Ke atas Tapi Ingat Bukan Satuannya Berubah Tapi Nilainya Berubah Karena Mengapa Disini Dibagi Dengan 32 174 Maka Disini Menjadi Satuannya Nilai Dari F Nanti Itu Harus Dibagi Dengan Nilai Conforce Conforce Ini Maka Nanti Sebelah Kirinya Adalah Conforce Ini Sudah Sama Oke Cuman Seperti Itu Sebenarnya Terkait Dengan Satuan Tapi Perlu Berhati-hati Dalam Mengkonversi Nanti Habis Ini Kita Akan Belajar Bagaimana Mengkonversi Dari Satuan Untuk Self-stasm Test Silahkan Dikerjakan Ini Untuk Mengetahui Mengevaluasi Apakah Kita Sudah Memahami Materi Yang Sudah Kita Pelajari Tadi Nomor Satu Manakah Yang Paling Tepat Untuk Merepresentasikan Gaya Yang Dibutuhkan Untuk Menaikkan Barang Yang Berat Mana Yang Lebih Cocok Apakah 25 N 25 Kilo N Harus Punya Feel 25 N Kayak Apa Misalkan 25 Kilo Seperti Apa Harus Penyak Feel Lalu Nomor Dua Apa Definisi Dari Watt Kemudian Nomor Tiga Apakah Kilogram Per Detik Merupakan Unit Basic Atau Unit Turunan Kemudian Untuk Problem Mana Dari Pernyataan Berikut Ini Yang Benar Dan Yang Salah Menurut Sistem SI Silahkan Dicoba Secara Mandiri Untuk Konversi Satuan Kita Bisa Simak Pada Video Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya